Udah lama banget saya nggak pake tablet Android, bahkan cuma megang pun nggak. Itu karena emang nggak banyak produsen Android yang ngerilis tablet. Salah satu yang paling konsisten ya siapa lagi kalau bukan Samsung. Nah 10 April kemarin kita DroidLine diundang Samsung buat jalan ke Bangkok. Kemarin itu yang berangkat wasa, disana Samsung ngerilis HP dan juga tablet barunya. Salah satunya ini Galaxy Tab S5e. Nah menurut saya tablet ini adalah sangat menarik. Saya bener-bener nggak habis pikir bisa-bisanya Samsung bikin tablet setipis ini. Tabelnya cuma setengah senti, tapi kalau dipikir-pikir lagi, bodi tipis di Galaxy Tab S5e ini ada plus minusnya. Kita bahas minusnya dulu, yaitu rasa khawatir kalau sewaktu-waktu tablet ini bakal patah. Entah karena kedudukan atau ketindih badan kita pas pake di tempat tidur. Yang pasti saya nggak berani nyoba-nyoba buat ngetes kekuatannya. Kita tunggu jeririk aja buat ngebuktiin kekuatannya. Sedangkan nilai plusnya udah pasti adalah handlingnya. Tadinya saya sempat mikir, apa iya tablet setipis ini enak dipegangnya. Tapi pas pake sehari-hari, ternyata beneran nyaman. Apalagi waktu dipake streaming video sambil tiduran. Nggak bikin tangan cepet pegel. Iya nggak bikin cepet pegel karena beratnya juga cuma 400 gram. Nah, untuk material bodinya ini Samsung pake bahan aluminium yang jadi kesatuan alias unibody. Pilihan warnanya ada silver, grey, sama gold. Di tepian atas sama bawah bodi belakangnya kita bakal melihat ada garis antena buat nangkep sinyal karena Galaxy Tab S5e ini punya slot SIM card. Slotnya ada di kanan bodinya, ditemenin sama slot microSD. Terus interface lain yang disediain ada port USB-C di bagian bawah. Tapi sayangnya Samsung nggak ngasih jack audio. Alasannya jelas, karena bodinya yang kelewat tipis. Apakah ketiadaan jack audio bakal jadi nilai minus? Kayaknya sih nggak juga. Soalnya pas pake sehari-hari, saya malah nggak pernah ngerasa kehilangan jack audio lagi. Udah bisa digantiin sama loudspeakernya yang di atas rata-rata tablet kebanyakan. Gimana nggak, Samsung ngasih 4 speaker di sudut kiri-kanan atas dan kiri-kanan bawah. Plus, udah disertifikasi sama AKG. Jadinya bakal ngasih experience yang bener-bener manjain kuping karena separasi suaranya kedengeran jelas. Apalagi kalau source videonya support surround sound. Kayak nonton film di Netflix, bakal lebih mantep pastinya. Yang bikin mantep jelas bukan cuma karena quadspeakernya, tapi juga layarnya. Pertama, ukurannya gede, 10,5 inci. Kedua, resolusinya tinggi, 2560x1600 piksel. Ketiga, panelnya pake super AMOLED. Keempat, bezelnya nggak terlalu tebal. Nah, ngomongin soal bezelnya, pasti banyak yang pengen ukurannya lebih ditipisin lagi. Saya pun sempet mikir kayak gitu. Tapi kalau udah pake langsung, bezel segini justru udah paling pas. Biar nggak sering kepencet tangan secara nggak sengaja. Barusan kita udah bahas kalau Galaxy Tab S5 ini adalah tablet yang sangat enak buat multimedia. Alasannya karena layarnya itu cakep, speakernya bagus, dan bodinya juga tipis. Nah, pertanyaannya, apakah tablet ini enak dipake buat nge-game? Oke, kalau buat gaming, performanya udah cukup buat game berat sekelas PUBG Mobile. Soalnya chipset yang dipake juga lumayan, walaupun masih kelas mid-range. Jadi, tablet ini pake Snapdragon 670. Untuk RAM sama storage, ada yang 464 sama 6128GB. Oh iya, satu lagi yang bikin saya betah pake tablet ini buat multimedia adalah baterainya. Kapasitasnya 7040 mAh yang bisa tahan seharian. Karena udah pasti pemakaian kita nggak akan se-intense pake HP yang sering buat chatting atau juga no phone. Nah, buat nge-charge-nya juga cepat, sekitar 2,5 jam. Dan buat kameranya, saya rasa udah sangat mencukupi. Karena siapa juga yang mau pake tablet buat motret sehari-hari. Jadi, di belakang ini ada lensa 13MP, dan buat selfie ada lensa 8MP. Buat info tambahan, Galaxy Tab S5e juga udah dilengkapin biometrik, fast recognition, sama fingerprint yang nyatu di tombol power-nya. Untuk UI-nya udah pake One UI kayak Galaxy S10 series. Dan soal harga, di Indonesia itu sekitar 7 jutaan. Nah, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan di video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you.